Mirsa, Anda ingin mencoba menjadi vegetarian? Nah, di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur, ada beragam menu yang menyajikan makanan ala vegetarian, termasuk menu daging-dagingan. Nah, penasaran seperti apa ya? Simak liputannya berikut ini. Menikmati menu sehat dengan rasa yang enak, tentu banyak digemari pecinta kuliner, terutama bagi mereka yang mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Nah, di sebuah restoran di kawasan Jati, negara Jakarta Timur, Anda bisa mencicipi beragam menu vegetarian yang tak hanya menyediakan makanan khas Indonesia, namun makanan Jepang seperti sushi dan yakiniku, hingga sajian ala western juga ada lho. Dengan mengusung konsep resto vegetarian, tentunya menu yang disajikan tak hanya sayuran yang diolah dengan kuah atau tumisan, tapi ada juga nih menu daging dan ikan yang dibuat dari bahan nabati. Cara membuatnya pun sederhana, menggunakan panty dan jamur monyet yang dicincang. Agar rasanya mirip dengan daging steak, tambahkan tauco, palah, lada bubuk, sereal, serta tepung kentang. Mudah kan? Banyak yang masih baru mau belajar vegetarian, banyak juga yang sudah vegetarian. Jadi mix. Sebenarnya, kalau misalkan kita mau research di internet, sebenarnya yang bagus buat tubuh kita itu adalah protein nabati, bukan protein hewani. Sebenarnya protein hewani itu nggak bagus buat tubuh kita, karena dia itu terlalu asam buat tubuh kita. Bagi pemula, mengganti daging sapi dengan menu vegetarian tentu tak mudah. Tapi jangan khawatir, sayur-sayuran yang diolah menjadi menu yang enak seakan menjadi daya tarik tersendiri setiap pengunjung yang datang. Kalau di saya sih sehat sate gitu, sate soya, terbuat dari gedele juga. Rasanya sih enak, hampir mirip sama ini ya, sate beneran. Ada kerasa nggak itu? Enak sekali sih ya, agak lembut gitu. Nanti masa depannya buat orang-orang pemula, buat coba-coba vegetarian juga bagus. Gimana? Tertarik menjadi vegetarian? Ya, Anda bisa langsung mencobanya di rumah dengan menu sederhana yang tak hanya enak, tapi juga sehat. Dari Jakarta, Retno Ayu, Ivan Harnas, MNC Media, melaporkan.